Presiden Joko Widodo meminta semua pihak menghormati hukum pasca penetapan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Presiden meyakini jika KPK telah bertindak profesional dalam tugasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Ketua DPR Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan KTP elektronik. Pihak istana menanggapi atas penetapan Setia Novanto ini. Jurubicara Presiden Johan Budi di Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku. Presiden meyakini KPK telah bertindak profesional dalam tugasnya. Tugas KPK kan memang melakukan pemberantasan korupsi. Dan KPK dalam konteks ini kan sebagai lembaga yang independen. Dan dia melaksanakan tugas dan kewenangan itu yang sudah diamalatkan oleh undang-undang adalah melakukan pengusutan. Selain pencegahan terhadap pidana korupsi. Dan apa yang dilakukan oleh KPK ya kita semua harus menghormati. Termasuk Presiden ya menghormati proses hukum. Saya kira tidak hanya kepada KPK. Kepada semua yang berkaitan dengan hukum ya harus dihormatilah prosesnya. Setia Novanto menjadi tersangka keempat dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik setelah Irman, Sugiharto, dan Andina Rogong. Bahkan sejak April lalu Setia Novanto telah dicegah pergian ke luar negeri oleh KPK. Lalu bagaimanakah perkembangan terkini pasca penetapan Setia Novanto sebagai tersangka oleh KPK? Kita akan terhubung bersama dengan reporter TVRI Arief Darmawan langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Arief silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Baik Vika dan Yoga dapat kami informasikan bahwa sehari setelah mengumumkan Setia Novanto atau ketua DPR RI sebagai tersangka dalam mega korupsi KTP elektronik. Hari ini KPK tidak menjatuhalkan pemeriksaan lanjutan baik untuk saksi maupun tersangka dalam proyek EKTP. Dari agenda daftar pemeriksaan yang ditempel di ruang pers gedung KPK ini, KPK hanya menjatuhalkan sejumlah saksi dan tersangka terkait dugaan suap dalam pemberian opini wajar tanpa pengecualian di Kementerian Desa. Dan memang belum ada juga keterangan resmi terbaru KPK terkait dengan penetapan status ketua DPR Setia Novanto dalam korupsi EKTP ini. Namun dari pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini, sore hari ini, tadi ada sekelompok orang yang menamakan Kops Cinta Tanah Air memberikan sebuah papan yang berisikan ucapan terima kasih dan juga dukungan kepada KPK yang telah menetapkan Setia Novanto, ketua DPR RI sebagai tersangka dalam dugaan korupsi EKTP. Dan saudara setelah kemarin KPK dalam hal ini ketuanya Agus Raharjo mengumumkan Setia Novanto sebagai tersangka, KPK belum menjelaskan kapan jadwal pemeriksaan Setia Novanto. Dan kami juga belum mendapatkan informasi terbaru, mungkin nanti sore akan ada konferensi pers dari juru bicara KPK Febri Diansa. Dan Setia Novanto sendiri seperti kita ketahui sudah tiga kali melakukan, dipanggil maksud kami oleh KPK sebagai saksi bagi dua tersangka lainnya yang saat ini sudah menjadi terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto. Dan terakhir Setia Novanto diperiksa sebagai saksi bagi tersangka pengusaha yang bernama Andi Narogo. Dan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka mengenapi empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi EKTP, di mana sebelumnya KPK sudah menetapkan dari Kemendagri dua orang, yakni Irman selaku mantan Dirjen Dukcapil, dan juga Sugiharto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Dukcapil. Dan yang terakhir sebelum Setia Novanto adalah Andi Narogong seorang pengusaha. Dalam keterangan persnya kemarin, Agus Raharjo, Ketua KPK menjelaskan bahwa penetapan Setia Novanto sebagai tersangka sudah memenuhi dua alat bukti, dan juga didasarkan hasil pencermatan terhadap sidang dan fakta-fakta persidangan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Di mana dalam keterangan pers itu, Agus Raharjo menjelaskan Setia Novanto diduga turut serta merugikan keuangan negara mencapai sekitar 2,3 triliun rupiah dari nilai proyek yang berjumlah 5,9 triliun rupiah. Dalam surat da'awan Jaksa juga disebutkan Setia Novanto menerima fee sebesar 11 persen atau sekitar 574 miliar rupiah. Penetapan Setia Novanto sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Fraksi Golkar periode 2009-2014. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari gedung KPK kembali ke studio Yoga dan Vika. Harif Garma, terima kasih informasi Anda. Selamat sore. Saudara Pasya, menetapkan si Novanto sebagai tersangka KPK belum menetapkan jadwal pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Termasuk pemanggil Novanto sebagai tersangka maupun saksi-saksi untuk berkas perkara Novanto. Berdasarkan jadwal pemeriksaan yang dirilis KPK hari ini, tidak ada satupun pihak yang dipanggil KPK terkait perkara korupsi KTP elektronik. KPK juga belum mencadwalkan pemanggilan terhadap orang-orang yang berkepentingan. Termasuk memanggil Setia Novanto sebagai tersangka maupun saksi-saksi untuk berkas perkara Novanto. Sebelumnya dalam dua pekan terakhir, KPK telah memanggil 20 anggota dan mantan anggota DPR, termasuk Setia Novanto. Para anggota dan mantan anggota DPR itu dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Novanto tiga kali diperiksa KPK. Dua pemeriksaan pertama, Novanto diminta keterangan untuk tersangka dua mantan pejabat kementerian dalam negeri, Irman dan Sugiharto. Sedangkan pemeriksaan terakhir pada Jumat pekan lalu, Novanto diperiksa untuk tersangka Andi Narogong. Novanto juga pernah dihadirkan dalam persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto di pengadilan Tipiko di Jakarta. Dalam setiap kehadirannya, Novanto selalu membantah tuduhan dan keterangan sejumlah saksi terkait keterlibatan dirinya dalam pusaran korupsi KTP elektronik. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka keempat dalam perkara kasus korupsi KTP elektronik. Penetapan Novanto sebagai tersangka melengkapi tiga kelas terbesar dalam pusaran korupsi KTP elektronik yang diincar KPK. Sebelum Novanto ditetapkan sebagai tersangka, ada tiga tersangka yang telah lebih dulu ditetapkan. Irman dan Sugiharto, mantan pejabat kementerian dalam negeri, dan pengusaha Andi Narogong. Penetapan Novanto sebagai tersangka keempat melengkapi tiga kelas terbesar dalam pusaran korupsi KTP elektronik yang diincar KPK. Dari unsur pemerintah diwakili Irman dan Sugiharto, dari unsur swasta diwakili Andi Narogong, dan dari unsur DPR diwakili Setia Novanto. Dalam jumpa pers Senin kemarin, Ketua KPK Gusra Harjo memastikan penetapan Novanto sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti kuat. KPK menduga Novanto memiliki peran besar melalui Andi Narogong dalam proses perencanaan, pembahasan anggaran, dan pengadaan KTP elektronik. Bersama sejumlah pihak, Novanto diduga telah mengkondisikan konsorsium tertentu sebagai pemenang tender proyek KTP elektronik yang akhirnya dimenangkan konsorsium PNRI. Dalam surat dakwan Irman dan Sugiharto, nama Andi dan Novanto disebut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Bersama terdakwa Irman dan Sugiharto, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edi Wijaya, Ketua Panitia Pengadaan Derajat Wisnu Setiawan, serta Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Diyah Anggraini. Ditetapannya Novanto sebagai tersangka masih ada tiga nama, Isnu Edi Wijaya, Diyah Anggraini, dan Derajat Wisnu Setiawan yang masih bebas dan sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi. Indonesia hari ini, Saudara Ketua DPR Setia Novanto kembali membantah menerima aliran dana dari kasus korupsi KTP elektronik, menyusul penetapannya sebagai tersangka. Novanto bahkan menyebut itu sebuah bentuk penzaliman kepada dirinya. Dalam jumpa pers yang digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Setia Novanto kembali menegaskan dirinya tidak menerima aliran dana dari kasus korupsi EKTP. Ia juga mengaku kaget dengan putusan status tersangka atas dirinya. Dia menyebut soal tuduhan yang mengatakan dirinya menerima uang sebesar 574 miliar rupiah dalam kasus megaproyek itu sebagai sebuah penzaliman. 574 bersama Saudara Andi Narogong yang mohon bahwa saya tidak pernah menerima karena uang itu 574 itu besar sih memang lain. Mungkin bagaimana cara transfernya, bagaimana penerimanya, bagaimana juga wujudnya. Jadi tentu ini saya mohon berkutul bahwa di jangan sampai kami di terus dilakukan agar dia penjoliman terhadap dirinya saya. Seperti diketahui, Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Novanto dituduh menggunakan tangan orang lain, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong yang kini juga telah berstatus sebagai tersangka. Disebutkan KPK, peran Novanto itu dimulai sejak proses perencanaan, pembahasan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa. Seluruhnya dikerjakan Novanto melalui Andi. Novanto pun dijerat KPK sebagai tersangka dengan sangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2, Yaitu 1, Undang-Undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto Pasal 55, Yaitu 1, Ke-1, KAHU-AP. Semontor itu Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik oleh KPK. Dengan status barunya itu menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, Setia Novanto tidak otomatis berhenti menjadi Ketua DPR. Fadli mengingatkan Setia Novanto baru bisa dihentikan sebagai pimpinan bila ada putusan pengadilan yang ingkrah. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, turut angkat bicara terkait penetapan status tersangka Ketua DPR RI, Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Politisi Gerindra itu menyebut, sesuai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRT, dan DPD atau Undang-Undang MD3, Setia Novanto tetap menjadi anggota DPR. Kita menghormati proses hukum, di sisi lain juga kita menghormati peraduga tak bersalah, karena ini akan dihentikan oleh MPR. Di dalam Undang-Undang MD3, jika seorang anggota DPR itu mempunyai masalah yang terkait dengan hukum, dan masih ada upaya-upaya hukum yang dilaksanakan, dan upaya itu belum mencapai titik akhir atau final, inkrah, maka anggota DPR itu masih tetap berhak untuk menyandang sebagai anggota DPR. Menurut Fadli Zon, soal berhenti tidaknya Setia Novanto sepenuhnya tergantung putusan pengadilan yang inkrah. Selain itu, Setia Novanto bisa berhenti sebagai ketua jika partainya mengajukan pergantian ke DPR. Setia Novanto tetap bisa menjalankan tugas seperti biasanya, namun bila nantinya Setia memutuskan untuk fokus menghadapi kasusnya, maka pimpinan DPR akan rapat untuk menunjuk pelaksana tugas Ketua DPR. Saudara Wakil Presiden Yusuf Kala yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar menyatakan Partai Golkar menghormati proses hukum yang akan dijalani Ketua DPR Setia Novanto. Dan sebelumnya Setia Novanto dinyatakan resmi sebagai salah satu tersangka pada kasus KTP Elektronik oleh KPK. Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar masyarakat bersabar terhadap perkembangan kasus yang menjerat Ketua DPR Setia Novanto. Di setelah pemantauan persiapan para atlet menghadapi ASEAN Games 2018, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta agar masyarakat menghormati proses hukum yang akan dijalani Setia Novanto sebagai tersangka dalam kasus KTP Elektronik. Kita menghormati proses hukum dan Golkar akan selalu taat kepada proses itu. Bahwa apa yang terjadi kepada Ketua PB itu adalah hal yang biasa atas segala perbuatan yang tercelah pasti ada sanksinya. Jadi adalah konsekuensi saja ini daripada segala bakat. Pemerintah pasti mendukung segala proses hukum yang terjadi. Di tengah gencarnya DPR mengajukan hak angkat terhadap KPK, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka kasus pengadaan KTP Elektronik. Sebelum menetapkan Setia Novanto, KPK telah menetapkan Irman, Sugiyarto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka.